Kok apa? Kok apa? Bilang apa tadi? Nanteng, nanteng sini, turun! Pelaku penodongan senjata api di Tol Jakarta Tangerang, Jakarta Barat ditetapkan sebagai tersangka. Motif penodongan senjata itu lantaran pelaku tak terima, mobilnya diserempet. Saat melakukan aksinya, pelaku bernama David Yulianto, 32 tahun, menggunakan mobil berplat nomor polisi yang ternyata palsu. Aksi penodongan disertai pemukulan itu pun viral di media sosial. Ganit Resmopolda Metro Jaya, Kompol Emil Winarto saat konferensi pers membeberkan alasan tindakan tak terpuji itu. Dijelaskannya, David tersinggung pada saat terjadinya serempet kendaraan dengan mobil korban. Sementara pelaku sendiri merupakan warga Depok, Jawa Barat dan bekerja sebagai karyawan swasta. Atas tindakannya itu, pelaku dijatuhi pasal berlapis. Ia akan dijerat pasal 352 KUH pidana dengan hukuman 3 bulan penjara. Setelah itu pasal 335 KUH pidana dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Sementara pada, UU darurat tertulis selama-lamanya 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!